bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita lagi ngikutin Pak Gufron Assalamualaikum Mbak Gufron Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masyarakat ini lagi nama nih Pak ini lagi ngelihat pabrikasi untuk pembikinan kandang di Kuningan Mas Kuningan Jawa Barat ya pesanan dari Bapak Tatang berarti ini gimana Pak dibuat dulu atau gimana ini dipabrikasi Mas Arjo ini semua dipabrikasi setelah pabrikasi selesai kita Erickson nya disana Mas Arjo jadi disana langsung jendal join-join biar bisa lebih cepat Mas Arjo seperti ini berarti bisa ya Pak bikin kandang jauh gitu bisa ya bisa kita melayani di semua daerah Mas Arjo untuk pembikinan kandang modern anti rayap anti rayap gimana itu Pak ini masukannya kuningan Jawa Barat masih Jawa ya Pak kalau luar pulau apa ya boleh Mas Arjo bisa luar pulau juga kita siap untuk melayani juga ini kita kan ini masih itu ya Pak masih bentuk-bentuk kita belum tahu bentuknya ya ini ini kan kita masih difabrikasi artinya masih dibikin-bikin itu loh Mas Arjo dan nanti join setelah di join atau di Erickson seperti yang ada di kandang kita ini jadi Pak Tatang ini pesan satu unit terdiri dari empat plong oke ya kan satu plong itu untuk kandang kawin untuk kandang bunting untuk kandang melahirkan atau solitar untuk kandang induk anak itu namanya satu satu unit terdiri dari empat bagian empat tadi apa Pak satu kandang kawin ya kandang bunting ya kandang solitar atau melahirkan terus kandang induk anak Oh nanti ya nanti Mas Arjo bisa lihat di kandang kita iya iya jadi empat ya tadi teman-teman ada empat bagian satu unit terdiri dari empat bagian nanti saya jelaskan ukurannya ukurannya juga mas Arjo iya ini mau kirim ini mau kirim ini mau kirim ke ke manggung manggung ya di satu set tadi seperti apa nanti kita akan lihat di eh ya ini Mas Arjo kita ada kandang contohnya ya yang satu unit terdiri dari empat bagian tadi ya jadi misalkan ini ya ini untuk kandang kawin kandang kawin ya 3 meter kali 6 meter gimana di sini bisa di koloni satu pejantan 25 betina satu jantan 25 betina setelah kita usg dan bunting taruh di kandang sebelahnya ini Mas Arjo ini misalkan ini kandang bunting karena bunting setelah kandang yang puting terdeteksi sudah mau melahirkan masuk seperti ini Mas Arjo lainnya Oh ini betina-betina kita yang sudah siap melahirkan Oh genggih susunya pun melarut-larutnya ini dikasih sendiri kandang soliter setelah induk anak berada di kandang soliter ini selama satu bulan ini kita masukkan ke induk anak ini Mas Arjo ini bagian induk anak kita sekat sudah semua anaknya bisa masuk sana kalau anaknya kan harus makan setiap waktu ya dia bisa masuk sana tapi induknya nggak bisa manusia lah disinilah mulai pertama kali kita kasih pejantannya Mas Arjo satu bulan sudah bisa ya Pak dikasih pejantan ya dikasih pejantan nah nanti setelah anaknya lepas HP ya kita usg kalau yang sudah bunting kita pisahin ke bagian yang bunting Oh iya yang belum bunting kita masukkan ke kandang perkawinan lagi Oh ya Oh ini bikin ya Pak ya di sini ya Nah jadi seperti ini pakannya seperti ini seperti ini kita anak-anaknya bisa ke sini tapi induknya nggak bisa sini pergi dari empat bagian Mas Arjo lagi 1234 kandang kawin kandang bunting kandang melahirkan kandang induk anak seperti ini Pak yang ini tadi kan tiga kali enam ya Pak ya terus yang kandang Oh apa beranak tadi Pak ini kandang beranak tadi kan depannya berarti ukurannya enam meternya kan tetap Mas Arjo kita bagi empat bagian 1234 kandang soliter kesananya tetap sama Mas Arjo tiga meter disini dibikin 180 yang sana 120 untuk nanti anaknya bisa makan induknya nggak bisa ke situ jadi kalau kita bisa apa ya bisa meminten kandang atau kawin bunting melahirkan induk anak insya Allah untuk tingkat kematian anak itu menjadi kecil dan pertumbuhan anak itu bisa maksimal Mas Arjo ya Oh ya seperti ini jadi ini memang sengaja diginiin itu biar nggak ketika ya selain itu kan selama satu bulan dan dia mendapatkan susu eksklusif dari induknya Mas Arjo terus pada saat lahir malam pun dia juga tidak masuk di koloni yang lain sehingga dia juga bisa eksklusif induknya untuk mengenali anak-anaknya jadi kandang kita seperti ini memang kita juga melayani jasa pembuatan kandang dan sakni sini Mas Arjo kalau kandang ini sampai berapa Pak kalau kandang yang tadi yang paket tadi ya paket itu kan sekitar 7 meter kali sekitar 12 Mas Arjo jadi kita punya lahan sekitar 7 meter lebarnya 7 meter sininya sekitar 12 atau 14 atau 13 juga nggak apa-apa itu wes jadi satu unit terdiri dari empat bagian tadi Mas ya terdiri dari empat kandang kawin kandang bunting kandang soliter kadang induk anak ya untuk harganya kisaran harga per meter perseginya sudah include semua mulai dari apa elektrikal tempat makan tempat minum lantainya sudah selat seperti ini semua strukulnya pakai besi dan elektrikalnya maksudnya sudah pokoknya tinggal isi aja Mas itu per meter perseginya antara 1.800.000 sampai 2 juta Mas Arjo jadi kita lihat speknya kadangkan semua semua bangunan itu sebenarnya custom Mas Arjo jadi kita masih bisa untuk apa ya bernegosiasi ataupun sesuai dengan permintaan seperti itu ini kan kalau itu Pak kalau ini saya lihat ini Pak kayak lantai ini misalnya lantai sama itu apakah disini juga melayani pembelian Pak kalau ya kalau misalkan teman-teman itu hanya butuh Pak saya mau pesan untuk lantai selatnya aja bisa Mas Arjo itu kita jual 120 per satu bis dimana speknya adalah 50 kali 100 Mas Arjo oh ini 50 ini 100 ini speknya memang spek untuk ruminans ya Mas Arjo jadi kuat kan ada yang putih ya Pak kuat tidak licin kalau yang putih itu buat apa Pak? kayaknya ada yang putih untuk ayam kelihatannya Mas Arjo ya lebih ke ayam terus kita juga palung pakannya sudah pabrikan juga seperti ini ini kalau ini sampai berapa Pak? sama ini 110-120an Mas Arjo emm harusnya sama ya jadi bisa pesan bisa pesan disini lah ketika menjasakan untuk bikin kandang ke kita itu udah include semua Mas Arjo oh ya misalnya beli tadi nggak perlu beli ini Pak setting air tempat minumnya sudah otomatis ya itu otomatis ya Pak ya tempat pakannya sudah semua pokoknya tinggal ngisi aja ya standarnya seperti ini Mas Arjo jadi kita memang kalau untuk bikin kandang saya sarankan untuk bikin minimal itu satu unit terdiri dari empat bagian tadi empat bagian tadi ya Pak ya kandang kawin, kandang bunting, kandang melahirkan, kandang soliter, kandang induk anak ya itu empat itu kalau nggak ada itu ya bingung ya Pak ya artinya kurang maksimal dalam memberikan apa ya fasilitas di ternak-ternak kita Mas Arjo kalau misalkan Mas Arjo bayangin ketika kita ada 20 atau 25 bunting terus lahir disini malam lagi kan itu kemungkinan akan diinjak-injak sama temennya tapi ketika kita sudah sendirikan seperti ini walaupun dia lahir malam insya Allah ini aman Mas Arjo bayangin selamat oh yang itu juga Pak, oh itu sudah bunting juga ya ya ini karena kita kelebihan bunting akhirnya kita taruh disini ini kan sebenarnya kan untuk anak untuk anak yang usia belum masuk ke kandang induk anak tadi ya dua minggu satu minggu itu kadang itu sudah mulai belajar makan makan complete feed atau makan konsentral gitu loh Mas Arjo untuk makan cempe seperti itu nah kita juga bisa settingin kandang itu seperti ini Mas Arjo ada umbarannya ada umbarannya juga ya jadi domba bisa exercise, bisa berjemur, bisa berolahraga gitu Mas Arjo tapi kalau umbarannya nggak sampai tadi ya Pak? 1,8 nggak itu kalau umbarannya nanti itu murah Mas Arjo itu nanti bisa kita hitung kerja tambah lah kita hitung nanti sebelum dikerjakan ada kesepakatan untuk bikin umbarannya kayak apa bagaimana kalau itu kan murah itu ini juga, oh ini sudah bunting ya Pak? ya ini kita dorper-dorper full blood kita Mas Arjo ini hampir semuanya sudah bunting ya seperti ini jadi ini tinggal nunggu lahir mungkin 1-2 bulan berlahir semua yang lahir di sini sudah berapa ekor Pak? sudah 3 ekor 3 ekor ya? semua jantan semua lahir jantan semua semua lahir jantan semua lahir jantan semua kalau 1-2 atau teman-teman yang pingin untuk membeli domba dorper bunting kita andek bulan Juli besok kita akan datangnya sekitar 40 ekor Mas Arjo oh yang pentingan insya Allah 40 ekor jadi inden dulu atau gimana Pak? boleh inden-inden dulu boleh nanti bisa hubungi nomor yang ada di bio Mas Arjo di admin Ayanafarm jadi kita kebetulan akan merencanakan untuk mengambil dari Australia khusus betina Mas Arjo ya khusus betina ya khusus betina seperti itu ya ini mengatur Sun Pak Gufron tadi ilmunya ternyata kandang itu harus ada 4 bagian ya Pak? ya seperti itu 4 bagian disana 1,2,3,4 itu menekan angka kematian kita yang selama ini kalau yang mati itu ada kejadian mati itu baru 1 kali 2 kali deh 1 kali itu lahir di kandang koloni sebelum kandang soliter kita ada itu terinjak-injak Mas Arjo mati yang kedua setelah kandang soliter kita itu jadi itu kemarin yang meninggal itu kita tidak tahu bahwa indoknya itu matitis jadi matinya bukan karena SOP kandang kita tapi itu memang ada matitis tidak ada kasus khusus lah tapi dengan kita sudah mengasih kandang soliter untuk persiapan melahirkan itu tingkat kematiannya itu menjadi lebih kecil bahkan kalau tidak terdeteksi matitis atau apapun itu bisa 0 0% ya kemarin ya Pak ya pun Pak terima kasih untuk ilmunya nanti kapan-kapan kalau ada ilmu lagi terima kasih Mas Arjo terima kasih oke teman-teman itu tadi dari Pak Gufron Ayana Farm tentang spek kandang yang harus ada di farm saya undur dirudili agar kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati